Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kembali melakukan pengundian hadiah bagi wajib pajak PBBP2 tahun 2020 yang tepat waktu membayarkan kewajibannya. Pengundian hadiah yang digelar pada 27 Januari 2021 kali ini dilakukan di Kecamatan Upau. Sama seperti di Kecamatan sebelumnya, berbagai macam peralatan elektronik rumah tangga diundi seperti kipas angin, mixer, dispenser, rice cooker, blender, kompor, setrika, dan lain sebagainya. Pengundian hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang rutin dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kegiatan pengundian hadiah ini disambut antusias para kepala desa sekecamatan Upau. Camat Upau, Rofik Azidin menilai, bentuk penghargaan yang diberikan BPPRD bagi wajib pajak yang taat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayarkan pajak daerahnya. Saya selaku Cambat Upau sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh BPPRD Kepadaan Tabalong dengan melaksanakan pengundian hadiah PBB P2 untuk tingkat kecamatan Upau. Ini salah satu giat, salah satu cara dalam mereka memberikan apresiasi, memberikan reward kepada warga yang sudah rutin atau yang sudah disiplin untuk membayar PBB di tempatnya masing-masing. Rofik berharap kesadaran membayar pajak masyarakat Upau di tahun 2021 meningkat. PBB P2 kecamatan Upau untuk tahun 2020 terrealisasi sebesar 66,3 persen. Angka ini membuat kecamatan Upau berada di peringkat ketiga dari 12 kecamatan se-Kabupaten Tabalong. Terkait realisasi PBB P2 tahun 2020. Gazali Rahman TV Tabalong melaporkan.